Intro Penemuan bayi laki-laki di teras depan rumah seorang pendeta sontak membuat heboh seketika para warga yang berada di jalan karya perbatasan Keluran Sari Rejo, Kecamatan Medan, Polonia. Ada pun pendeta periangan Sirait yang pertama kali menemukan bayi laki-laki berumur dua hari di depan teras rumahnya. Karena merasa kaget dan terkejut, periangan Sirait lalu memanggil istrinya Roita Simatupang dari dalam rumahnya. Pendeta periangan Sirait sekembalinya dari luar setelah sebelumnya keluar rumah hendak berbelanja di sualayan. Namun saat hendak masuk dalam rumahnya tiba-tiba mendengar tangisan bayi di depan teras depan rumahnya. Setelah mendengar tangisan sang bayi, pendeta segera memanggil istrinya serta kepala lingkungan setempat dan Kapol Sek Delitua Kompol Bernard Malau. Setelah dicek ternyata bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dalam kejadian ini pendeta periangan Sirait dan istrinya siap untuk merawat dan membesarkan bayi laki-laki tersebut serta menghimbau pada orang tua bayi kandung tersebut yang tega membuang anak kandungnya agar segera menemui dan menjenguknya. Komporen wedi rapone. Ini sedang mengendong daripada bayi yang dibilang dilantarkan orang tuanya bersama ibu cantik di sini. Ada kandik restrim Sekarang ini bayi ini lagi disusui oleh ibu ini dengan susu formula Sampai dengan sekarang masih keadaan sehat Kepul 21.30 ketika saya pulang beli sesuatu dari sualayan diamon Saya sudah melihat ada bayi kecil di teras rumah saya Pas di sudut teras dan setelah itu saya memanggil istri dan anak saya Dan kami sama-sama melihat bayi tersebut Setelah itu saya suruh istri untuk memanggil tetangga Tetangga Bapak Ibok sama Mama Ibok Setelah itu baru kami ambil dia, kami gendong, kami bawa masuk ke rumah Setelah itu saya langsung melapor ke Kepling, Kepling Johor Setelah itu selanjutnya Kepling Johor langsung telepon ke Kapolsek Deli Tua Dari Sumatera Utara Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih Find... Mengapa?